Pusaka Gaib Apakah mas bro termasuk orang yang memiliki pusaka gaib di dalam tubuh mas bro? Ayo simak video berikut sampai selesai untuk mengetahui apakah mas bro mempunyai atau tidak pusaka di dalam tubuh mas bro. Pusaka gaib ini tidak ada wujud nyatanya, yang mana tidak bisa dipegang dan dilihat. Pusaka Gaib Keberadaan pusaka gaib ini hanya dapat dirasakan lewat kesaktian dan aura energinya. Namun begitu, belum tentu orang yang punya pusaka gaib dalam tubuh bisa menggunakan kesaktiannya. Melainkan, hanya orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya yang bisa menggunakan kesaktian pusaka gaib tersebut. Lantas, bagaimana ciri-ciri orang yang punya pusaka gaib di dalam tubuh? 1. Bergetar di bagian tubuh tertentu Sehingga, jika kamu mempunyai pusaka gaib di dalam tubuh maka kamu akan merasa panas atau dingin juga bergetar di bagian tubuh tersebut. Selain dari energi pusaka gaib itu sendiri, seseorang yang sudah dirasuki pusaka gaib biasanya akan merasakan reaksi ketika berada dekat dengan orang lain yang memiliki hodam atau benda gaib lainnya. 2. Sering bermimpi Kamu sering bermimpi mendapatkan pusaka atau diberi pusaka oleh seseorang. Di dalam mimpi tersebut biasanya kamu akan didatangi oleh orang yang berwujud seperti orang tua atau orang suci dan menyerahkan pusaka kepadamu. Namun, ketika kamu bangun kamu tidak akan bisa menemui pusaka tersebut. Hal itu dikarenakan yang kamu terima dalam mimpi tadi adalah kesaktian dan energi dari pusaka gaib yang sudah meresap ke dalam jiwamu. 3. Lebih menonjol dibanding orang lain Jika kamu memiliki pusaka gaib di dalam tubuh, biasanya kamu akan terlihat lebih menonjol dibandingkan orang lain di sekitarmu. Hal ini karena energi aura dari pusaka gaib tersebut akan menaikkan pamor kewibawaan dan karisma kamu. 4. Tiba-tiba Sakti Orang yang memiliki pusaka gaib biasanya secara tiba-tiba memiliki kemampuan supernatural tanpa berlatih dan laku ritual apapun terlebih dahulu. Kemampuan tersebut bisa berupa kemampuan menerawang masa depan, menyembuhkan orang sakit karena non-medis ataupun kesurupan dan bahkan bisa melihat atau memanggil makhluk halus untuk berkomunikasi. Demikianlah 4 ciri-ciri orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuh. Pikiranraket.com jadi bagaimana menurut Anda? Pikiranraket.com jadi bagaimana menurut Anda? 3. Tiba-tiba